Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada sore hari ini Rabu 7 Oktober 2020 Kita berkumpul kembali di rumah masing-masing pada ibadah keluarga Sebelum kita mulai ibadah, pada sore hari ini mari kita bersaat teduh Ungkapan situasi Yesus yang kita imani adalah Yesus yang hidup Mari kita wartakan karya penyelamatan Yesus bagi dunia Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia Segenap hati dan jiwaku, pujilah dia Datang berkau, berilah musikmu bergaum Angkatlah puji-pujian Pujilah Tuhan segala kuasa padanya Sayap kasihnya yang aman mendukung anaknya Tidak ada terpi yang kepadamu diberi Tidakkah itu kau rasa Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan kami jemaatmu yang berada di rumah Bersekutu kepadamu kembali Untuk memulai ibadah pada hari ini Kami mohon supaya engkau memberikan penyertaan pada ibadah ini Mulai dari awal hingga akhir Biarlah hanya namamu dimuliakan dalam ibadah ini Serta biarlah roh kudus yang memimpin kami sesuai Kehendakmu Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu sepanjang ibadah hari ini Haleluya, amin Masmur pujian pada sore hari ini Diambil dari Masmur pasal 34 Ayat ke-6 Maaf, ayat ke-2 sampai ke-6 Dan kita bacakan secara responsoria Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu Karena Tuhan jiwaku bermegah Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku Aku telah mencari Tuhan Lalu ia menjawab aku Tujukanlah pandanganmu kepadanya Lalu ia menjawab aku Kusiapkan hatiku Tuhan Menyambut firmanmu saat ini Aku sujud menyembah engkau Dalam hadiratmu saat ini Curahkanlah pengurapanmu Curahkanlah pengurapanmu kepada umatmu Kepada umatmu saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Mendengar firmanmu Firmanmu Tuhan Tiada berubah Tiada berubah Sejak semulanya Dan selama-lamanya Dan selama-lamanya Tiada berubah Firmanmu Tuhan Tuhan Penolong hidupku Kusiapkan hatiku Tuhan Kusiapkan hatiku Tuhan Tuhan Diamkanlah Untuk kita Untuk kita mendengar Firman Tuhan Yang dibacakan dari Alkitab Di dalam kitab Di dalam kitab Kisah para rasul 20 Pada ayat 7 Sampai dengan ayatnya Yang ke-12 Kisah para rasul 20 ayat 7 Sampai dengan ayatnya Yang ke-12 Yang berkata Pada hari pertama Dalam minggu itu Ketika kami berkumpul Untuk memecah Mecahkan roti Paulus Berbicara Dengan saudara-saudara Di situ Karena ia bermaksud Untuk berangkat Pada keesokan harinya Pembicaraan itu Berlangsung Sampai tengah malam Di ruang atas Dimana kami berkumpul Dinyalakan banyak lampu Seorang muda bernama Eutikus Duduk di jendela Karena Paulus Amat lama berbicara Orang muda itu Tidak dapat Menahan kantuknya Akhirnya Ia tertidur Lelap Dan jatuh Dari tingkat ketiga Ke bawah Ketika ia diangkat orang Ia sudah mati Tetapi Paulus Turun ke bawah Ia merebahkan diri Ke atas orang muda itu Mendekapnya Dan berkata Jangan ribut Sebab ia masih hidup Setelah kembali Ke ruang atas Paulus Memecah-mecahkan roti Lalu makan Habis makan Masih lama lagi Ia berbicara Sampai Fajar Menyingsing Kemudian Ia berangkat Sementara itu Mereka mengantarkan Orang muda itu Hidup Ke rumahnya Dan mereka Semua Merasa Sangat Terhibur Sudah Sudaran kekasih Berbahagialah Semua orang yang mendengar Firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya 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 Bapak Ibu Sudara-sudaran kekasih Mengawali Renungan Pada malam hari ini Sore bahkan menjelang malam hari ini Mari Bapak Ibu saya mengajak kita Untuk memuji Tuhan Dari nyanyian Kidung Jemaat 332 Kidung Jemaat 332 pada ayat 1 Dan ayatnya yang kedua Bisa kita bernyanyikan bersama Dari nyanyian Kidung Jemaat 332 Dari nyanyian Kidung Jemaat 333 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 Selamat dan serta penghiburan, diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan imam Tuhan, ku diberikan apa yang baru, suka dan gerita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya reja, maha kuasa, Bapak yang kekadang abadi. Menghidupkan dengan suka, dan menghibur yang sedih. Ibu bapak, saudara-saudara, judul lagu asli dari kidung jemaat itu adalah judul, kalau judul bahasa Indonesia, kekuatan serta penghiburan. Judul aslinya adalah Day by Day. Siapakah penulis syair itu? Sosok seorang muda, yaitu Carolina Sandelberg. Dia seorang anak pendeta gereja luteran dari Swedia. Dalam usia yang sangat muda, Carolina mengalami kelumpuhan. Usia 12 tahun, Carolina tidak bisa berjalan, tetapi karena ketekunan orang tua. Maka Carolina mengalami kesembuhan dan akhirnya dia berjalan menuju ke gedung gereja. Dari pastori, ia datang ke gedung gereja dan ia menyatakan ungkapan syukur. Waktu perjalanan ketika usia yang sangat muda itu, Ibu bapak, saudara-saudara, kekasih satu peristiwa yang membuat ia merasa terpukul. Karena ketika dalam satu perjalanan bersama dengan orang tuanya, dengan naik kapal, kapal laut, ombak menerjang kapal itu, dan akhirnya ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana orang tuanya, ayahnya, tenggelam. Satu pengalaman iman yang sungguh luar biasa dalam kehidupan Carolina. Carolina yang sangat muda, ketika ia harus kehilangan ayahnya, yang memang ia saksikan di depan matanya ketika ada di lautan lepas. Nah peristiwa itulah yang menginspirasi Carolina untuk menuliskan syair. Yang tadi saya sebutkan bahwa syair ditulis dengan satu teks yang begitu indah, day by day. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kekuatan serta penghiburan. Karena memang sepanjang perjalanan kehidupan, setiap orang ada satu kekuatan tetapi juga ada satu penghiburan. Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih ada banyak kisah tentang perjalanan kehidupan manusia. Kisah-kisah itu selalu menarik bahkan bisa memberi inspirasi dalam proses pertumbuhan iman. Ada banyak kisah, ada banyak cerita sejarah yang bukan hanya memberi inspirasi, tapi juga memberikan keputusan, kesempatan kepada setiap orang untuk mengambil keputusan bahwa ia akan setia kepada Tuhan. Ada banyak kisah yang sangat menarik, bukan hanya dalam kisah dalam perjalanan kehidupan yang saya sebutkan tadi, sosok seorang Carolina. Tapi juga bisa dalam perjalanan kehidupan Ibu Bapak sebagai orang tua bahkan juga mungkin orang muda. Punya kisah perjalanan yang pada akhirnya ada banyak orang ketika mendengar cerita itu mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Nah Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih bacaan Alkitab pada saat ini menceritakan kisah perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa yang dicatat oleh Dr. Lukas dan rekan-rekan sepelayanannya patut disimak. Bahwa saat Injil diberitakan ternyata tidak mudah ada hambatan, ada tantangan datang dari luar persekutuan tapi juga dari dalam persekutuan. Kisah yang dicatat di dalam bacaan Kitab Kisah para Rasul Fasal 20 ini merupakan kisah yang dicatat tentang rute perjalanan Paulus yang kedua karena ia mengadakan perjalanan pekabaran Injil sampai tiga kali. Yang dicatat disini dari Makedonia ke Teruas. Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih dalam perjalanan ketika ia berada di Teruas apa yang terjadi? Disini dikatakan kisah ya kalau Ibu Bapak perhatikan kisahnya menceritakan mulai dari ayatnya yang ketujuh tema malam hari ini disini disampaikan pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara disitu karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Percakapan tentang bagaimana pekabaran Injil Percakapan bagaimana Injil itu mengalami hambatan Nah Bapak, Ibu yang terkasih sangat menarik cerita ini di bagian ayat yang ke-8 dikatakan dan ayat 9 di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya akhirnya ia tertidur lelap jatuh dari lantai 3 gubrak gitu kan mungkin cerita ini Bapak, Ibu yang terkasih ceritanya terkesan lucu tapi sangat menarik karena apa? karena ternyata kita perhatikan di dalam bacaan ini orang muda yang bernama Eutikus mendengar pengajaran mendengar pendidikan yang disampaikan Paulus dalam kondisi lelah ia terjatuh dan dikatakan menyebabkan kematiannya bayangkan dalam persekutuan Ibu Bapak sudah-sudah dan kekasih cerita yang seperti ini ketika orang mendengar firman Tuhan lalu tiba-tiba dia harus mengalami kecelakaan cerita itu banyak tapi ada satu cerita yang menarik disini adalah satu mujizat yang dilakukan Allah melalui Rasul Paulus pada saat peristiwa terjadi dikatakan bahwa mereka sedang ada dalam persekutuan jamuan kasih jatuh dari lantai tiga kecelakaan yang begitu hebat tapi Allah memakai Paulus untuk menyatakan kuasanya dikatakan bacaan hari ini pada bagian ayatnya yang ke-10 jangan ribut sebab ia masih hidup bagaimana sikap Rasul Paulus Ibu Bapak ayat 10 dikatakan ia merebahkan diri ke atas orang muda itu mendekatnya artinya ada satu hubungan yang begitu erat kuasa Allah terjadi lewat mujizat yaitu pada akhirnya etikus yang muda itu bangkit Ibu Bapak Sudara-sudara yang kekasih satu cerita yang begitu menarik yang ditulis oleh dokter Lukas sama dengan yang saya ceritakan tadi pengalaman sosok seorang perempuan muda Carolina Sandal yang juga dalam pergumulannya usia muda ia belajar untuk setia mendengar firman Tuhan tapi di depan matanya ia harus melihat bagaimana orang tuanya meninggalkan dia Bapak Ibu Sudara-sudara yang kekasih tentunya etikus yang muda itu pasti punya pengalaman iman punya pengalaman iman dan walaupun tidak dicatat di dalam bacaan ayat ini tetapi yang pasti ada orang yang akan menceritakan ada orang yang akan menyampaikan bagaimana kamu sebenarnya jatuh dari lantai tiga mati loh tapi karena kuasa Tuhan akhirnya kamu bangkit lagi memang tidak diceritakan bagaimana tentang profil seorang etikus tetapi yang pasti kita bisa belajar kembali Bapak Ibu Etikus punya pengalaman iman dan dia akan menceritakan kembali pengalaman itu ia akan memberitakan kabar sukacita bahwa ia sesungguhnya sudah mati tapi ia hidup karena Tuhan sama dengan kita Ibu Bapak Sudara dan saya ada diantara dua huruf yang pertama adalah huruf H yang kedua adalah huruf M hidup mati Ibu Bapak dan saya sekarang ada diantara itu manusia ada diantara hidup dan mati dan kalau sekarang kita masih ada dalam kehidupan sebelum masuk pada kematian Ibu Bapak Sudara-sudara yang kekasih selama kita hidup apa yang harus kita lakukan sebelum kita mati karena ini bicara tentang kematian tapi juga ada satu mujizat Bapak Ibu Sudara-sudara yang kekasih firman Tuhan mau menguatkan kita hari ini selama masih ada kehidupan sebelum tiba pada kematian yang mau disampaikan pesannya adalah bertahanlah berkaryalah untuk Tuhan tiap hari manusia mengalami kesusahan sekarang dunia sedang susah dunia menderita banyak orang sekarang menderita karena covid persoalannya sekarang begini Bapak Ibu Sudara-sudara fokus kita bukan pada covidnya tapi fokus kita adalah bagaimana pertolongan Tuhan fokus kita sekarang pada injil yang diberitakan fokus kita adalah bagaimana roh kudus menuntun perjalanan kehidupan gereja sampai hari ini gereja adalah ibu bapak dan saya kekuatan pasti diberikan Tuhan penghiburan juga pasti diberikan Tuhan etikus di dalam bacaan akitab hari ini dipulihkan hidupnya diupdate oleh Tuhan kita seringkali selalu diajak untuk update status bahkan di hp kita selalu ada update terbaru sekarang mari kita update semangat kita bahwa kekuatan roh kudus memampukan kita untuk berkarya bagi setiap orang muda tetaplah dalam komunitas spiritual jangan berada di luar Tuhan jangan berada di luar persekutuan karena gereja ini membutuhkan tenaga pikiran saudara gereja ini tempat saudara berkarya gereja ini para pemuda gereja siapkanlah waktu saudara untuk Tuhan pakai tenaga yang ada cara berpikir perilaku saudara mencerminkan sebagai orang Kristen yang selalu diupdate karena kekuatan roh kudus amin dan terang di jalanku haleluya teriakku sampai kepadamu berikanlah aku pengertianmu permohonanku hanya padamu bebaskanlah bebaskanlah aku sesuai janjimu firmanmu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku haleluya amin bapak ibu saudara-saudara yang kekasih mari kita tundukkan kepala kita mengangkat hati kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan mari berdoa kami semua ya bapak punya pengalaman iman yang terkadang membuat kami juga menjadi pribadi yang kuat kami juga punya pengalaman iman dalam perjalanan hidup ini yang acapkali kami pun mengalami kelemahan iman tapi hari ini Tuhan memberikan kepada kami satu kekuatan yang baru hidup ini milik Tuhan dan sesungguhnya Tuhan menganugerahkan semua yang terbaik sehingga langkah-langkah juang kami berkenan di hadapan Tuhan karena hikmat karena roh kudus biarlah kau memberkati juga setiap para pemuda gereja bukan hanya untuk berkarya tetapi mereka mengingat bahwa dalam usia muda mereka adalah kader di dalam gereja Tuhan kader di dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan kepemimpinan bangsa dan negara kami teristimewa dalam dunia yang sedang menderita biarlah kehidupan keluarga kami sekalipun mengalami penderitaan apapun bentuk penderitaan itu kami kuat karena Tuhan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap kami sebagai orang tua untuk kami selalu memberikan pendidikan yang terbaik baik pendidikan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing sebagai seorang bapak sebagai ibu sebagai opa sebagai oma bahwa ketika kami mengajar kami mengajar tentang hal yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan anggota keluarga perilaku kehidupan kami sebagai orang muda biarlah memberikan inspirasi bagi setiap anggota keluarga kami Tuhan Yesus yang maha baik di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sampai hari ini kami pun masih menjumpai sesama kami yang berada di dalam pergemulan karena penyakit bahkan di tengah-tengah aturan yang ditetapkan untuk menggunakan masker untuk menjaga jarak Tuhan kuasai kendalikan bahkan ketika kami harus rajin mencuci tangan ingatkan bahwa bukan hanya hal-hal seperti itu yang kami lakukan dalam ketaatan kepada Tuhan hal yang terutama bahwa kami harus membersihkan diri kami di hadapan Tuhan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan baik cara berfikir kami engkau sendiri yang akan mengubah supaya kami menjadi manusia baru yang terus menerus diperbaharui sehingga setiap mereka yang ada dalam kesakitan apapun bentuk penderitaan sakit Tuhan kuasai dan kendalikan mereka para dokter para medis setiap para perawat juga Tuhan kendalikan kehidupan dan kondisi fisik mereka bahkan engkau memberkati para pemimpin kami supaya mereka pun berada dalam kondisi sehat walafiat dan mereka tetap patuh pada aturan yang ada kami serahkan perjalanan hidup setiap ibu janda setiap duda para lansia anak-anak Tuhan yang sedang menjalani proses studi di rumah masing-masing bahkan mereka harus belajar di rumah keberhasilan tetap akan mereka peroleh sampai pada batas waktu yang Tuhan tetapkan ketika mereka belajar secara formal di bangku sekolah lewat pelajaran jarak jauh Tuhan Yesus yang maha baik engkau juga memberkati semua pelayanan yang berlangsung di dalam gerejamu jemaat Maranata Bandung berkati untuk semua pelayanan para pelayan Tuhan dia akan penetua pengurus kategorial komisi bahkan upaya renovasi yang masih dikerjakan kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan tim multimedia juga Tuhan berkenan berkati usaha karya pelayanan mereka kami serahkan persembahan syukur ini dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah buah kami dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin kebaikan Tuhan nyata di setiap perjalanan hidup kita sampai hari ini marilah kita bersyukur melalui pemberian sukarela guna menunjang pewartaan kasih Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dalam 1 Tawarih pasal 16 ayat yang ke-29 berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya Tuhan sudah mencurahkan kasihnya padamu muliakan mari mengucap syukur muliakan Tuhanmu bersembahanmu pujilah namanya bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya muliakan Tuhanmu pujilah namanya bersembahanmu bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya bersembahanmu 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 dua minggu bersembahanmu bersembahanmu また bersembahanmu selamat menikmati selamat menikmati berkati syukur hati kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam satu catatan dari kitab kisah para rasul fasal 20 pada ayat 35 dikatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima mari saudara-saudara yang kekasih kita bersama berdiri untuk kita bersama melaksanakan tanggung jawab kita dalam hal memberi yang terbaik pernyataan kesaksian iman bagaimana Tuhan menolong dan memberkati kita mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan kuasa muda namamulah hendak kami sebar dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar bagaikan padi segengkang mestilah mati dipendam supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar berbualah tua yang pun besar sudah saudara kasih sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Bapak di dalam persekutuan dengan roh kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya Amin 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 Amin